Pemandangan di sebuah peternakan di kota Sikang, China ini bak film horor. Percaya atau tidak, peternakan ini menghasilkan 6 miliar ekor kecoa per tahun untuk dijadikan obat. Hewan yang oleh sebagian orang dianggap hama menjijikan ini dibudidayakan di dalam ruangan di peternakan tersebut. Mengutip laporan South China Morning Posting, SCMP, surat kabar yang berbasis di Hong Kong, Sabtu, 28 April 2018, peternakan kecoa ini dioperasikan perusahaan Farmasi Good Doctor di kota Sikang, Provinsi Sichuan, China Barat Daya. Berada di sebuah bangunan beton, peternakan kecoa ini dilengkapi dengan deretan rak yang dilapisi dengan wadah terbuka untuk makanan dan air. Luas bangunan peternakan ini setara dua lapangan olahraga pada umumnya. Kondisi di dalamnya lembab dan gelap sepanjang tahun. Dengan menerapkan sistem artifisial inteligenci AI, pertumbuhan kecoa di peternakan itu bisa terlacak sehingga jumlahnya bisa diketahui. Sekadar diketahui, penangkaran kecoa menjadi industri yang sedang berkembang pesat di China. Bubuk yang dihasilkan dari olahan hewan ini telah dipatenkan sebagai bahan obat tradisional China. Perusahaan kosmetik juga menggunakan serangga ini sebagai sumber protein yang murah. Ada sekitar 100 peternakan kecoa skala besar di China pada tahun 2013. Saban peternak bisa merauk sebanyak 20 dolar Amerika Serikat per pon. Contoh di Sikang, yang jadi peternakan kecoa terbesar di dunia, serangga dibuat menjadi ramuan cair yang digunakan jutaan pasien China untuk mengobati penyakit pernapasan, lambung, dan penyakit lainnya dengan resep dokter. Itulah berita yang kami sajikan hari ini. Semoga menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus menyaksikan channel berita dunia terkini yang selalu menyajikan berita terhangat dan terpopuler. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.